Yeay what's up gengs kembali lagi bersama saya siapa lagi kagumkan cewek cantik manis iwetnya sentuhnya mati oke guys lupakan nah baikannya nah kali ini aku mau bagiin tips and trick buat kamu-kamu yang lagi cari atau lagi searching di Google soal gimana sih caranya buat buka atau lepasin cincin yang udah sesak atau udah nggak bisa dibuka lagi di jari kamu jari manis jari kelengking jari telunjuk ataupun jari tengah karena mungkin udah sesak adalah badan kamu yang udah naik perusahaan kamu yang udah sedikit besar ya Nah ini atas cincinnya agak kecilan tapi pokoknya intinya jindinya udah nggak bisa dibuka mungkin kalian udah coba-coba udah pakai lotion udah pakai sampo udah pakai sabun tapi itu nggak bisa dibuka karena nggak berhasil juga kan aku mau kasih kalian tips and tricknya cara bukanya cuman dengan dua barang ini pertama jarum dan dua benak kalian pasti ngajar ya kok ke jarum sama benak emak mau dijahit diserum itu kah enggak tenang aja ini dua dua barang ini buat kalian masukin disini nih ini kan benangnya udah aku udah aku ini ya hari bucari benangnya nih jadinya seperti ini aku ini aku jadi empat biar lebih tebal kan terus aku masukin di jarum ini kegunaannya jarum ini biar nanti benangnya bisa masuk di biar biar bisa masuk lebih mudah di sela-sela jari aku caranya gimana sih Kak Indy nah caranya gini di benang yang udah kamu kaitkan dengan jarum kamu tinggal masukin di sela-sela jari kamu yang kamu pasangin cincin yang kata kamu itu udah nggak bisa dibuka lagi cincinnya karena udah sesakan atau cincinnya yang kekecilan atau badan kamu yang agak sedikit naik nah deh masukin aja di sela cincin itu terus kamu tarik nah setelah kamu tarik kamu tuh harus pisahin yang atas sama yang bawah ini karena panjangnya panjang sama pendeknya itu kamu biarin bikin aja sisain benang di atas kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini terus yang panjangnya ini gimana lagi ini kamu yang kamu benang kamu sisain ini di atas kamu biarin gitu terus yang panjangnya dibawa ini kamu ikat aja kayak gini kamu gulung seperti ini kalau tangan kamu udah bengkak pasti kan kalau disentuh kayak gini kan sakit dan udah nggak papa benangnya itu kamu tekan aja kamu ikat aja di tangan kamu atau jari kamu yang kamu rasa udah nggak bisa dibuka lagi udah nggak bisa dilalui oleh cincinnya nge-nya udah sesak itu kamu ikatnya kayak gini nih ini yang lupakan benang ini ini kan masih ada sisa benang yang tadi yang paling atas kamu sisain itu atas terus keingin itu gimana lagi nah yang di atasnya itu tinggal kamu tarik ke luar ini di sana di gulung juga kamu dah tarik dari atas ke bawah nah cincinnya lepas jadi guys kamu tuh nggak perlu lagi datang ke dokter atau di rumah sakit buat amputasi tangan kamu atau pakai gergaji buat gergajiin cincinnya kamu cuma perlu dua barang itu oke mungkin kalau kamu tertarik dengan video ini jangan lupa like and comment juga untuk berikan saran dan kritik juga kamu dan kalau kamu masih mau tetap lihat video-video selanjutnya jangan lupa tetap like and subscribe apapun yang ada di tribu melando baik yang ada di YouTube Facebook Instagram ataupun yang ada di websitenya kita yang pastinya masih dengan ujaman yang sama jangan lupa bahagian selamat menikmati